Telah berlangsung selama beberapa pekan, kini Champion Turnamen Sepak Bola Sirang Pito Cup 2024 telah memasuki babak final, di mana kegiatan ini juga turut didukung oleh KONI K. Bupaten Tapin dan Ketua PSSI K. Bupaten Tapin yang datang menyaksikan kegiatan tersebut hingga selesai. Adapun pihak perusahaan juga turut berkontribusi menjadi sponsorship pada kegiatan kali ini, salah satunya PT Energi Batubara Lestari dan PT Hasnuriung Sinergi. Berlangsung dengan damai dan tidak terjadi keributan, Haji Ahmad selaku Kepala Desa Miawa mengatakan, siapapun ke depannya yang nantinya akan menjadi pemimpin di Kabupaten Tapin, dapat selalu mendukung serta mensupport kegiatan ini hingga bisa menghasilkan anak muda yang berprestasi di bidang sepak bola. Sementara terkait tribun yang masih perlu pelebaran, Haji Ahmad menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat membantu dalam hal pelebaran tribun agar masyarakat yang datang menonton juga akan merasa nyaman dan leluasa. Alhamdulillah, hari ini final antara Persita Haniran dengan Banyu Ambar berjalan lancar. Memang dari awal sampai sekarang, Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada benar-benar apa-apa. Dan harapan kami di tahun berikutnya, mudah-mudahan depatinya lain lagi berganti dengan harapan kami yang dukungan kami. Acara ini lebih besar lagi, hadiahnya pun lebih besar lagi. Dan harapan kami, tribun kami masih keperlu, kami ribetkan itu minjanya, dan di belakang ada tempat ganti sudah pada rusak, jadi minta nanti ke pemerintah daerah kami minta diperbaikin. Sementara Rahmadi, Ketua Konika Bupaten Tapin menanggapi dengan baik adanya pelaksanaan kali ini, di mana pertandingan seperti ini bisa mencari bibit-bibit unggul yang berprestasi, serta melatih para generasi muda agar memperkenalkan bagaimana bertanding yang sebenarnya. Harapannya momen seperti ini juga bisa semakin mengasah kemampuan para pemain, serta melatih mental untuk bisa lanjut mewakili Kabupaten Tapin dalam ajang yang lebih tinggi lagi. Pada hari ini, permamen sepak bola serang ketukap yang beberapa kali ini berjalan dengan aman, lancar, dan sudah menghasilkan juara dari Kabupaten Musung Selatan dari Taniran. Nah, ke depan kita berharap ini bisa terus dilaksanakan dalam rangka ya, upaya kita untuk melihat bibit-bibit atlet khususnya yang ada di Kabupaten Tapin. Makanya tadi kita berpesan, jika memungkinkan turnamen ini disisipkan pemain-pemain usia mudanya, sehingga itu menjadi bagian daripada seleksi kita di lapangan, dan membiasakan kepada para pemain muda untuk bagaimana caranya bersaing dan berkompetisi. Insya Allah nanti pemerintah daerah akan hadir untuk membantu kegiatan ini di 2025, dan akan dikawal oleh anggota dewan kita yang ada di Kecamatan Pianik. Mudah-mudahan menyimpulkan bibit-bibit baru yang nantinya akan berkompetisi atau bersaing untuk menjadi perwakilan pemain dari perseran. Rizki Wahyudi selaku CSR dari PT EBL mengucapkan rasa syukurnya, karena pada final kali ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ia berharap PT EBL ke depannya bisa mensupport segala bentuk kegiatan yang diadakan untuk mencetak generasi muda yang unggul di bidangnya. Alhamdulillah sekali kegiatan final hari ini berjalan lancar. Harapannya juga tahun besok masih bisa berlanjut lagi, dan EBL akan tetap terus support kegiatan di tahun depan. Amrullah, TAPI TV